jumpa lagi dengan channel suntasumara seperti ini saya sebelumnya untuk power on dan tes topping MX3 oke sekarang kita coba connect powernya ini untuk volume ada pilihan di volume bisa bluetooth USB input optical input auxer input auxer input auxer input ini kurang lebih untuk volume dan dari remote juga bisa dioperasikan ada pilihan Hai tribal bass power auto on-off sama buat dimer oke kita sekarang coba tes dengan speaker disini saya pakai speaker nya LX2 Oke pertama kita coba dengan menggunakan Bluetooth kita searching dengan Bluetooth Oke sudah konek hai 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 oke bagi teman-teman semua yang untuk mau coba-coba amplifier Hai baju saya daripada pakai amplifier yang besar-besar kualitas ini cukup membantu utama bisa lebih hemat space kualitas ya lumayan lokatori untuk ruangan kecil dan bookshelf menurut saya sudah cukup di sini banyak dan ini juga bisa dikoneksikan dengan kebetulan saya juga punya eh perangkat topping lain yaitu topping dac d30 sesuai dengan iklan yang di websitenya sendiri satu dac ini bisa dikonek melalui aksuari input jadi outputnya di d30 ini bisa konek ke mx3 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 ini sendiri karena di mx3 ini sendiri untuk kualitas di ac-nya enggak begitu bagus walaupun sudah ada beda sama yang di kelas atasnya itu mx dx3 pro dx3 pro waktu sudah sudah berbeda dan udah RS audio jadi untuk bisa dikombine bisa dengan menggunakan topping d10 d20 d30 atau yang lebih tinggi lagi nanti kita coba bagaimana koneksinya yaitu dari dari output ini outputnya kita koneksikan ke auxiliary disini aux nya kita bisa ganti di inputnya ke auxiliary ya kita coba dengan menggunakan tambahan dac dc dari dac sendiri kita menggunakan inputan usb 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 USB